Perubahan kecil untuk harapan baik di masa depan, malam berganti pagi dan pagi berganti malam. Hari-hari yang pergantiannya memberi harapan baru dan semangat baru untuk esoknya. Begitulah yang dirasakan salah satu murid yang ada di FLC, SDYPK Orait Labora Yaur, Nabire, Papua Tengah. Namanya Eti Muti Tamojani dan biasa disapa Muti, anak dari Bapak Kristian Tamojani dan Mama Yeti Homba, dan anak ketiga dari empat bersaudara, di mana dua orang kakaknya saat ini sudah menikah dan punya anak. Kedua orang tua Muti berprofesi sebagai nelayan dan mengharapkan hasil laut saja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Muti saat ini masih duduk di bangku kelas empat dan akan naik ke bangku kelas lima setelah ulangan semester. Ada pun mata pelajaran yang ia sukai saat ini ialah agama, IPA, dan IPS. Muti setiap harinya tidak pernah diam di rumah, ada pun kesubukannya sehari-hari merupakan bentuk kasih sayangnya kepada orang tua. Bantu angkat air, cuci pakaiannya sendiri, cuci piring serta menyapu halaman. Pertama kali saya dan partner mengenal Muti, kami heran karena punya sikap yang kurang baik. Namun seiring berjalannya waktu, saat ini sikapnya sudah berubah dan lebih baik lagi dari sebelumnya. Ia sangat memberani dalam mengungkapkan pendapat dan adanya inisiatif dalam bertindak. Baik itu di sekolah maupun di tengah-tengah pertemanannya. Perempuan cilik dan manis yang punya hobi membaca ini bercita-cita menjadi guru. Tidak jauh dari harapan orang tuanya, semoga Muti jadi perempuan yang berperan, yang membawa perubahan untuk kampung yaur, memajukan anak-anak terutama di bagian pendidikan, dan berpengaruh baik buat masyarakat. Anak-anak yang tadinya menurut kami itu, mereka tidak bisa. Tapi ketika tangan pengharapan ada di sini, mereka jadi bisa. Dan ini yang membuat kami mengharapkan, supaya tangan pengharapan ini jangan putus. Kalau bisa dia jalan terus, tahun ganti tahun mereka harus ada di sini. Kami tahu, kami percaya bahwa dengan mereka, antara anak-anak tidak bisa, kami jadi bisa. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Feeding and Learning Center di Yaur, Nabire, Papua Tengah. Helping people live a better life.